Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan ku semuanya dimanapun anda berada semoga kawan-kawan di sana dalam keadaan sehat selalu ya di kesempatan video saya kali ini saya akan membahas Bagaimana caranya membaca ini biner kaliber atau ceket emat ya ini ya mungkin ini tempatnya kebetulan ada dua bawah semua ini sebelumnya kawan-kawan ku di sini bukannya aku bermaksud menggurui ya karena sebetulnya aku dilakukan guru mungkin diluar sana ada kawan-kawan yang lebih senior daripada saya untuk membantu channel ini supaya lebih berkembang ya mohon masukannya ditoleh di kolom komentar masukkan saran atau gimana walaupun ada salah dalam saya bertutur kata atau salah dalam penyampaian sebelumnya saya mohon maaf yang sudah besar-besar itu kita mulai saja Bagaimana cara membaca Hai Binar kaliber atau seket mat ini ya Hai perlu kawan-kawan ketahui Hai Binar kaliber atau seket mat ini dia memulai memiliki nilai pengukuran yaitu milimeternya juga skala milimeter tapi andai pun kayak gini nih 0 121 ini kan Biasa kan orangnya putnya kan satu senti satu senti itu sama dengan 10 mili jadi per ini kedetian ini satu mili begitu Hai ini kebetulan ada dua ini kawan-kawanku Hai sebetulnya sama ini gua beda skala nunggu beda ketelitian yang ini 0,05 tingkat ketelitian membacanya ya Hai dan yang sini ini Hai ini Hai satu per 20 Hai limi meter tapi cara membacanya sama kan kawan-kawan sebelum kawan-kawan belajar ya belajar membaca ini Hai seket mat ini ini disini ada dua bagian tulisan ini ya 0 sampai sekalas ini kebetulan sampai 30 ini disebutnya sebut saja nilai sumbu utama berapa mili gitu Hai dan ada lagi yang ini Hai dan terlebih jelasnya ini ya Hai nah ini ya nilai bawah ini ini sebut saja ini sumbu kedua Hai sumbu utama ini menentukan nilai dalam bentuk mili utuh ya mili tapi utuh terus Hai yang nilai yang disini ini menentukan koma jadi andai kata Hai 5,30 gitu ya ini limanya dibaca yang dari sini sumbu utama nilai dari sumbu utama Hai yang 30-nya dibaca dari sini Hai dari nilai yang dari sumbu kedua ini Hai contohnya begini kawan-kawan ya langsung saja kita Hai nah ini pas ada pensil atau ukur Hai berapa ini jam teresnya jadi peroleh begini nih Hai ini dibacanya untuk sumbu utama ini kawan-kawan bisa lihat ini kan 5 6 ini sebelum nol ya ini tidak tidak segaris ini kawan-kawan perhatikan tidak di tujuh tapi di enam 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 tidak sampai di tujuh Hai ini caranya bacanya Hai berarti enam mili lebih Hai lebihnya untuk di sumbu kedua bacanya cari yang sejajar Hai antara garis bawah sama garis Hai atas ini yang sejajar langsung mas teri Hai nah ini Hai ilapan Hai bukan melapan nih atas sumbu kedua dan sumbu utama ini sejajar Hai berarti dibacanya ini 6,80 mili ya Hai begitu kawan-kawan tidak full ini tidak puluh tujuh Hai sekali lagi hai 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 kita ini hai 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 berapa kawan-kawan hai 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 kalau ini ya berarti kan kawan-kawan satu dua tiga empat ya empat lebih kan ini nolnya ini tidak jajar jadi lebih lebihnya kita lihat dari sumbu kedua yang sejajar dengan sumbu utama gara-sejajar gara-sejajar ah kebetulan ini diangkat dua jadi ini dibaca hasil pengukuran 4 ya lebih 2 4,2 mm atau 4,2 mm sama saja itu caranya kawan-kawanku lagi sekarang ini 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 nilainya ini 10 15 kan 16 17 18 nah ini tidak sejajar nih ada kesini dikitkan ini 18 18 lebih cara yang sejajar ini 8,5 ini 8 sejajar ini 8,5 jadi ini 18.85 mm hasil pengukurannya Jelas kawan-kawan ku ya Oke kawan ku Terima kasih Sekian dulu video dari saya Andai kata ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan jika video ini bermanfaat Jelaskan like Dan share ke teman-teman Kawan-kawan ku semuanya Dan jangan lupa subscribe Biar tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Monei dunia teknik ya Terima kasih kawan ku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh